Sekda Kabupaten Bintan Roni Kartika mempersilahkan warga menggugat soal ganti rugi lahan pembangunan embung air bakuhulu Bukit Batu di pusat perkantoran Pemkap Bintan Desa Bintan Buyuh yang hingga kini belum terrealisasi. Menurut Roni, Pemkap Bintan sudah menyiapkan anggaran sebesar 5,8 miliar rupiah untuk ganti rugi lahan warga setelah berkoordinasi bersama kejaksaan, ombudsman, serta kepolisian dan DPRD. Berdasarkan hasil, masyarakat ahli perencana Indonesia, lahan warga yang terkena dampak pembangunan waduk ini tidak bisa diganti rugi, lantaran sudah menjadi air. Juga barangkali mungkin tidak merasa terkuaskan dengan layanan, tapi silahkan mungkin melakukan kekuatan barangkali. Nah ini kita, jalurnya macam-macam caranya. Mungkin ada yang kemasa kekuatan itu akan ditengahkan juga tidak. Sudah berkali-kali pertemuan, bahkan mari kita juga sudah bersama, bersama DPRD, Provinsi. Bintanya dari Pemkap sendiri niat bang untuk membayar ganti rugi lahan. Ini sudah anggarkan tiga kali. Diketahui embung hulu bintan dikerjakan oleh pelaksana jaringan pemanfaatan air balai wilayah Sungai Sumatera IV ini dengan luas lahan 27 hektare pada tahun 2017 lalu. Namun ganti rugi lahan belum diselesaikan hingga saat ini.